Hai hipotesa dengan review teja disini dan di video kali ini kita bakal belajar Bagaimana cara merubah mode screen di Photoshop cuy mungkin kalian mau fokus untuk mengedit foto kalian ya kalian bisa menggunakan screen mode ini cuy ya jadi membuat kalian jadi lebih fokus cuy jadi mode screen itu dia juga bisa menghilangkan taxbar tinggal aplikasinya doang atau tinggalkan fastnya doang itu juga bisa cuy jadi yang pertama-tama kalian tinggal pencet Photoshop ya kalian buka Photoshop kalian di sini aku pakai Photoshop CC 2015 cuy Oke setelah itu pasti kalian tahu lah apa yang dilakukan ya kalian kalian tinggal masukkan foto kalian yang mau diedit cuy Kenapa buka Photoshop nggak ada yang di-edit loh ngapain itu kan di sini aku bakal masukkan onodera disini ada animo ya disini ya Hai ke disini fotonya sudah masuk dan kalian mau fokus untuk mengedit dia tanpa ada taxbar atau ini juga apa namanya nih ya itulah ya tol-tulnya dengan kalian tinggal pencet view disini karena banyak ada banyak menu jadi kalian jangan salah ya kalian yang view itu artinya apa sih melihat sih atau itulah pokoknya Oke kalian bisa lihat view ambilkan lihat view kalian bisa klik view ya di sini terus ada mode screen kalian pilih yang bawah sendiri untuk fullscreen mode jadi tinggalkan fastnya doang itu ya kalian bisa pencet ya fullscreen boom disini bakal fullscreen cuy kalian bisa zoom-zoom Oh ya bagi kalian enggak tahu apa namanya skor shortcutnya nge-zoom kalian bisa lihat video-video sebelumnya cuy karena disitu aku sudah membuat 20 shortcut yang biasa aku pakai di Photoshop cuy kalian bisa nonton ya gampang banget cuy Oke untuk exit dari mode fullscreen ini kalian tinggal pencet ESC yang di bagian pojok sendiri keyboard yang biasanya buat nge-pause kalau kalian main game ya kalian bisa pencet ESC cuy tuh dia langsung keluar dari fullscreennya cuy kalau kalian pilih yang bawahnya di sini ya mode screen kalian pilih yang ini yang fullscreen mode with bar menu menu bar itu taskbar nya doang yang hilang dan zoom-zoom nya juga hilang yang diselesaikan tinggal tool-tool yang ada di sini semuanya cuy Oke dan sebenarnya fungsi ini juga ada shortcutnya ya shortcutnya adalah F disitu apa di video kemarin aku sudah menjelaskan di video yang 20 shortcut yang sering yang gunakan itu aku juga sudah jelaskan bagi kalian belum nonton kalian bisa nonton cuy Oke Oke semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe bagikan ke teman-teman kalian yang belum tahu cuy Oke sampai jumpa di video selanjutnya cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati